hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perlu kenalan belum 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 sebagian besar tapi gak apa-apa karena sebagian orang sumber wajiban harus bisa saya khusus secara-cara saya sedapunya istri satu bukan istri saya saya nama saya juga ini asli bukan dari berbes tapi asli Jawa Tengah bagian timur Jawa Tengah bagian rumah saya di kabupaten berbes sejak 90 buah bahasanya kita bisa berusak bahasa berbes ngapak Pak Jarelo Ketan bahasa ngapak dari lo Ketan sudah rusak saya ngomong saya bisa di kecamatan batangan desa kekitan enggak ada di bergosa oke di bergosa anak dua anak dua anak dua barangkali yang mau main domisi ini saya di Kalibangsa Kulon yaitu Jainan 5 Utara saya di Kabupaten Brebes Kues Merjirajah hampir enam kecamatan Pak Buyangan 92 masih bujang saya di Pak Buyangan Pak Buyangan di 21 20 kemudian pernah di Losari ada yang dari Losari kalau seni berbaran ya tahu saya saya waktu di Pak Buyangan di Losari pasti ikut ke Kepala Desa Losari lo main bar kemana-mana Pak nonton nonton kemudian pernah di ketahunan kemudian di tajuk di tajuk kemudian ya sudah cukup di tajuk pada kesempatan ini saya kira perlu Pak pencegahan, kesiak-siak perlu betul Pak 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 tapi pada kesempatan ini tidak bermaksud saya tidak bermaksud menggurui para relawan sertifikat cuma satu yaitu rumah mewah, rumah mewah, rumah pecawa tidak punya sertifikat atau pelatihan ini, pelatihan itu tapi bareng-bareng, tapi pencegahan menurut saya, bapak ibu semua adik-adik, bapak ini menurut peta profil Abu Pantai Brebes, itu ada 8 jenis bencana, ada 8 jenis bencana ya, di Abu Pantai Brebes ada apa, bentuk banjir, rumah bumi, kemudian gelombang masak, abrasi, amin putih beliau, kebakaran, amin putih beliau adik-adik, amin putih, putih kan cilis, tapi sebahaya pak, adik-adik, amin putih beliau kan putih kan kecil, pasti bahaya makanya jangan main-main dengan amin, kemudian tanpa langsung, bunuh hati, kemudian pertaringan tapi yang menjadi tren jika Bumatai Brebes, yaitu dua jenis bencana, bahkan banjir nanonongsel pak, iya bahkan banjir nanonongsel sebab siapa? banjir nanonongsel, jika Bumatai Brebes itu, bencana, sebenarnya banyak penyebabnya satu antara lain yaitu perkembangan penduduk otomatis dengan perkembangan penduduk yaitu bangunan semakin banyak kemudian bangunan rumah kemudian bangunan dan sebagainya semakin banyak kemudian waktu zaman dahulu kalau melihat hutan-hutan masih hijau tapi sekarang menurut peta sudah banyak yang Google untuk penyebab bagi dan tanah konsor untuk untuk pada relawan adalah gerda paling depan paling tidak bisa menanam atau mengajak masyarakat agar supaya sadar untuk menjaga alam seperti penanaman pohon dan sebagainya biar hutan-hutanya tidak bungul hutan tidak bungul tidak menjadi loksor dan bagi karena kalau tidak ada hutan tidak ada hutan pasti kalau ada air hujan langsung ngudur yang masuk ke dalam tanah atau di tahan pohon bisa mengajak karena pencegahan itu sangat penting sekali jadi lebih baik apa mencegah dibanding yang diatas 20 derajat yo aja dikanami sayur-sayuran eh jangan ditanami sayur-sayuran atau tanaman yang simpannya musiman tidak boleh yang diatas 20 derajat itu menurut ilmu yang saya dapat dibandung menuruti kegiatan sosialisasi tapi yang bener-bener kayak ada benernya yang lain 20 bergerak tidak boleh ditanami yang orang yang simpannya musimang seperti yang saya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya tapi satu kayak udah luar nah ini peta peta daerah Hai raman tanah loksor itu yang merah yang merah ini saleng dan saleng kemudian ini peta tanam dia ini rambut apa ya itu rambut ini tanah loksor ini tetap yang ada di Kabupaten Bebes itu rambut tanah loksor kemudian ada di di Bajanarjo Bajanarjo dan sebagainya dan Bajanarjo tapi yang paling banyak itu wilayah Sinopong dengan pecah-pecah kalau kemarin aja ada langsung lagi di Pakai Panjang ada yang menunggu menunggu lagi sungai apa ya tapi orang-orang yang yang tanggal termasuk pencegahan misalnya sungai itu membuang segera di apapun di kerup nárti bisa menjadi banjir 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 banjir? banjir banjir akibatnya malah bahaya kendagan lain dengan banjir yang ada di wilayah patra provinsijisid Tapi kalau baju bandar sangat bahaya sekali, tapi untuk itu kami para relawan itu harus mengenal wilayah, paling tidak mengenal wilayah yang ada di sekitarnya, misalnya di wilayahnya ada yang akan letak, ya monggo laporan tanah desa saja bareng-bareng, dengan perangkat desa dan masyarakat kerja bakti untuk letakkan tanah. Itu maksudnya, itu Bapak, Ibu semua, ya panjangan itu menjadi, paling tidak berada ke depan pemerintah, bisa bekerja sama dengan pemerintah, apalagi ini kerja demi kemanusiaan. Paling tidak bisa mengadakan pencegahan, misalnya nanti hujan beras, hujan beras, hujan beras, ya monggo warga yang sekitarnya, jenisnya kan sudah tahu, yang prediksi misalnya longshore, ini tanah ini malinya mau kemana. Yang masyarakat di sekitar situ, yang dipungsikan, Bapak Ibu. Yang dipungsikan, tapi kadang masyarakat aneh ya Pak ya. Padahal sebalik, di wilayah utara, sudah setengah rumah, dipenungsi benang-benang, Pak. Dipenungsi benang-benang, kemudian malam-malam jam 11, para relawan, para sari, para sari itu sudah ditarik semua jam 11, kita tolong, tangannya padahal sudah, sudah kan sebuah diri ya Pak. Tapi akhirnya, saya kembali lagi mengevakuasi yang ada, yang ada di sekitar itu penduduk yang minta pertolongan. Itu jam Mas Budor, mana bisa kasih, S3 mati, KB kan lebih ya. S3 harus dimatikan. Masa apabila ada becana, S3 semua dimatikan. Malam-malam baru minta, dievakuasi. Ini report, ya. Kami lalu pas orang kata, ibn Tura. Yang berlaku, orang devakuasi ya Pak. Yang berlaku, orang devakuasi ya Pak. Iya, orang devakuasi ya Pak. Padahal, gak diri, dunia-duanya apa sih? Ayam. Ayam. Yang berlaku, ayam, Pak. Sepertinya kita selamat, Pak. Selamat ya. Yang penting kita selamat, bisa murah, korban. Ini, di peta rawan Badjir Pak. Peta rawan Badjir itu di wilayah Berbes, Badjir Utara. Tapi juga di wilayah Suatu aja, yaitu Badjir Bargang. Saya di Badjir Bargang, saya di Badjir Bargang. Yang paling banyak itu di wilayah Berbes, Badjir Utara. Kalau Badjir Selatan sudah diberes, Pak jam-mak jam kemudian, ya Badjir Utara harus waspada. Harus ada siap-siap. Ya. Untuk itu, kami pesan ya. Untuk menjaga, untuk agar supaya kita aman, harta yang paling berharga, itu yang harus di amankan. Termasuk keluarga. Karena kita menurut-menurut ini, menurut apa? Hasil survei juga, Pak. Menurut hasil survei, yang bisa mengamankan yang paling besar, adalah, perutama dari, diri kita sendiri. Makanya, kami pesan para rilewan, para rilewan, orang-orang tangga pada, akan ada bercara, ya kita menemukan. Dari kita, diri kita sendiri. Yang penting, kita sudah berupaya. Misalnya, ini ya sudah takdir, ya Pak. Tapi, yang paling banyak, yang paling besar adalah, yang bisa mengamankan adalah, dari diri kita sendiri. Maka, untuk itu, kami pohon para rilewan, paling tidak, kita biasakan keluarga itu dilatih, bagaimana cara evakuasi. Paling para rilewan sudah paham, bagaimana, kalau saya itu nggak tahu persis, Pak. SOB, ini mencaranya evakuasi, ya. Tapi, yang saya tahu, misalnya baju, airnya beras, ya kita mengamankan dulu, di tempat yang tinggi, ya. yang kami tahu dalam, dalam pelatihan apa, dalam kita mengikuti kegiatan sosialisasi, baik di Semara, Solo, dan sebagainya. Misalnya banjir, jangan sampai kita, menentang arus. Kemarin di rosari koban, ibu bawa anaknya, karena arusnya besar ya, tidak bawa tombang, meninggal ibu dan anaknya. Kalau tidak, kita harus mengamankan dulu, sampai akhir tenang. misalnya nanti tinggi, ya kita balok ke evakuasi. Misalnya bercana, bercana gunung melekus, yang kita tahu SOBnya, kita keluar dulu dari rumah, kemudian, setelah omar, kembali lagi, mengamankan ke daerah yang aman. yang menyebabkan. Bersama kamu semua ya, Pak Jujus Bercana? Cukup ya, insya Allah, pahali ya, tapi kalau saya, saya bingung aja, cuma bercana. Oke ini, menurut mudah-mudahan, mudah-mudahan ke temulu. Bicara alam mengalak, semuanya ini berdasarkan sosial, kalau saya berdasarkan sosial, makanya orang Indonesia akan mencari doa Ya karena itu kacamata masih tersebut, tapi kalau udah mudah, jangan jelas ini Pak, saya tidak paham ya Pak, ini secara Itu berdasarkan Allah-Allah gimana itu? Ya cukup Pak, cukup, kacamata masih cukup baik ya, lalu sudah kembali semua Ya, ada pertanyaan, untuk ini buka, mas Eri, dengan berdilai, bersama nama sumber, mas Eri Mas Eri, ngomongin maka apa? Apa mas?- использu крomanya apa? Ada, 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 ya Mas untuk ini, kamu tak melah jauh, kamu apa yang ini mas sumber? Mohon izin teman-teman Mohon izin teman-teman Mohon izin teman-teman Sejauhnya Eh satu jari harus duduk Nah kita kan Kalau tadi kita bicara Kita sering lihat banjir waktu ada seringan Jelas ada penyebab Banjirnya daerah utara Badan-badan penyebabnya dari daerah selatan Ada apa di daerah selatan? Kebetulan saat ini kita berdiri di Selatan di Kabupaten Di kabupaten Yang punya pabrik Dan di atas sedikit Ada Ada Benar-benar PT S.A. yang lagi Benar-benar Budak panas bumi lah ya Ya Budak panas bumi Dan kebetulan Ada penanaman seribu pohon Ada lagi Ada pendala Selatan Kalau di kebun-kebun Ini kita tidak penanaman pohon Karena besoknya dicabur Kenapa kita harusnya aja bang Sekarang kita tekan yang sudah di pohon Yang sudah di bawah di atas lah Terima kasih bang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Saya punya pendapat seperti ini Menurut saya pendapat Menurut saya pendapat Tau lo berbahaya Tidak Tapi mas budur bilang Kalau misalkan di atas itu ada Selamat pagi Selamat pagi Jadi iya pak Pendungan ya Semuanya berdua Maksudnya Maksudnya misalkan ada anak Sungai yang seperti ini pak Tapi di bidik-bidiknya itu dikasih Tegok Menurut saya pak Kalau misalkan Dulu itu tidak pernah Seperti itu Yang namanya Tanggulia Tersetakannya juga Itu kan justru akan melacakan Arus air Jadi air itu Kita bersam ke samping kanan dan samping kiri Tapi hasilnya Kita harus menjawab Ayo langsung Bagaimana kalau bisa kita Mengurangi Mengurangi Untuk membuatkan Kecuali Di daerah yang betul-betul Semakin cekatan Sekiar terima kasih Gua Terima kasih Terima kasih kalau misalkan misalkan dipikirnya seperti itu air itu saya kira kalau misalkan sudah ada tanggung air yang menjaga dari perbuatan dari penyayu sampai berapa itu 10 sampai 8 jam berhubung agak tanggung akhir-akhir tidak ada usapan waktu habis waktu habis Atau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau Atau-tau-tau-tau Atau-tau-tau Atau-tau 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 Atau Atau-tau Atau Atau-tau Atau-tau Atau Atau-tau Atau Atau-tau 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 Atau-tau